Halo guys, good morning, pagi ini saya akan mau review sport utility vehicle or sport utility car dimana ini adalah toyota rush tahun 2018, disini sudah all new, tipe yang saya yang ada disini adalah tipe TRD Sportivo, dimana tipe TRD sendiri sudah menggunakan ring 17 inci yang ada disini dan juga barnya menggunakan bandun knob, disini posisi belakangnya juga ada bumper TRD nya, terus selanjutnya kita masuk ke bagian interiornya, dimana interiornya ini, bagian dalamnya ini bertransmisi manual mobil ini, dan untuk yang kita tahu, kuncinya ini punya dua tombol, hanya unlock dan lock, dimana kalau unlock dan lock ini, kalau versi di luar negeri ini tuh punya tiga tombol, yang satunya mungkin untuk membuka lower backdoor juga, tapi saya juga kurang tahu, ini adalah start-stop engine nya, juga bisa digunakan untuk menyalakan mesinnya, selanjutnya kita lihat mesinnya, kalau kita lihat mesin ini mesin yang sama dengan mesin Avanza 1500 cc, dimana juga ada sudah menggunakan ABS, mesin yang literally hampir sama dengan Toyota Avanza 1500 cc, velos, mungkin yang dalamnya juga, disini jok yang kami gunakan sudah berbeda, sudah menggunakan jok warna coklat, kalau aslinya berwarna hitam, dan ini interiornya juga dilihat, memiliki keseramaan dari yang pertama kali dibeli pada saat ini tahun 2021, dan juga kita lihat di ruang belakangnya, cukup lega ya, kemudian juga ada double flower nya juga disini, dan coba kita lihat belakangnya, kita lihat belakangnya bagaimana, jika dilihat belakangnya mungkin agak sempit ya, tapi agak lebih dari cara sendiri bisa dimajukan kursinya, sehingga memiliki ruangan kaki yang lebih lapang, tinggi saya 176, ya masih ada ruangan sisa, dan ini juga memiliki platform yang lumayan, dan ini sebenarnya ada 2 di belakang juga tambahan, khusus yang tipe TRD, dan ini juga ada lemblem TRD nya, ya itu, mungkin sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa lagi. Terima kasih terima kasih.